selamat menikmati 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 tidak disini kata alamat menikmati tanda salamat menikmati istilah mursyid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beragama selamat menikmati 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 Allah dengan nama Ad-Dalil. Tetapi dari sisi min babi itelaki af'al. Dari sisi perbuatan Allah. Dari sisi af'al. Perbuatan Allah. Wa antum ta'alamuna anna ma yutlaku ala Allah azawajalla falasatu anwa. Dan kata syih antum ta'alamun. Masya Allah. Syih berhusnuzan kepada kita. Dan antum telah mengetahui bahwasannya penggunaan apa yang ma yutlaku ala Allah yang kalimat yang disandarkan yang digunakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama af'al. Yang kedua sifat. Dan yang ketiga al-asma. Kita lihat. Pertama af'al. Disandarkan kepada fi'il Allah. Baik. Mithl yamkuruna wa yamkurullah. Wayamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar. Allah dan Allah juga berbuat makar. La yukhadu minha asma'un wala sifat. Ini kan fi'il. Mereka membuat makar. Allah juga membuat makar. Dan Allah lah sebaik-baik membuat makar. Wallahu khairul makirin. Ini kan sifat Allah. Tapi kita tidak mengambil sifat ini untuk dijadikan nama kepada Allah. Jadi tidak boleh kita katakan Allah itu maha pembuat makar. Al-makir. Tidak bisa. Tidak semua. Kalau dalam fi'il itu fi'il Allah, perbuatan Allah, tidak bisa diambil untuk jadi nama. Baik. Kemudian yang kedua sifat. Dan sifat ini bisa dibagi-bagi sesuai berbagai mempunyai pembagian yang banyak. Dengan i'tibar yang cukup banyak. Di sana ada namanya sifat. Jadi ada sifat itu dua macam. Sifatun dhatiyah Sifatun fi'liyah Sifatun dhatiyah dan sifatun dhatiyah. Contohnya apa? Sifat dhatiyah. Sifat dhatnya Allah itu apa? Adalah al-yad. Tangan. Kata Allah dalam Quran bal-yadahu mab-sultatan. Dua tangannya membentang. Fahadihi la yukhudu mina afhal wa la yukhudu mina asman. Kalau dia sifat dhatiyah. Allah punya tangan, Allah punya mata, ya. Apa lagi? Dan yang lain sebagainya. Yang sifat ini berkaitan dengan zatnya Allah. Maka ini tidak bisa diambil darinya fi'il perbuatan juga tidak bisa diambil darinya nama. Baik. Karena ini sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah contohnya apa? Kalam. Allah berbicara. Ya. Allah menciptakan. Yakhluk. Khalaqa yakhluku. Baik. Yukhudu minha fi'il wa la yukhudu minhal asman. Nah, kalau sifat fi'liyah itu ada yang dia diambil fi'il. Ya. Diambil fi'ilnya. Diambil sebagai fi'il perbuatan tapi tidak bisa dijadikan sebagai nama. Jadi sifat fi'liyah ada yang bisa diambil sebagai fi'il tidak bisa diambil sebagai nama wa hunaka sifat tunyi'ukhudu minha asman. Tapi juga disana ada sifat Allah itu dia bisa diambil sebagai nama. Ya. Bisa diambil sebagai nama. Contohnya apa? Allah maha melihat. Kan. Al-Basir. Itu juga diambil dari sifat fi'liyah. Allah melihat. Ya. Allah maha melihat diambil dari sifat Allah yaitu melihat. Kemudian Al-Asma. Nah. Al-Asma. Yang ketiga nama. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, wa gairu dhalika min asma'illahi azawajal. Yashtaku minha af'alun wa sifat. Fal-Asma'u a'la maratib ma yudhafu ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah. Asma' ini yang nama itu nama nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan nama-nama lain yang kita tahu. yang ada 99 nama itu yang kita tahu. Itu bisa diambil dari nama itu perbuatan plus sifat. Nah ini asma' ini adalah tingkatan yang paling tinggi apa yang disandarkan kepada Allah. jadi ada af'al, ada sifat, ada asma' Nah. Yang paling tinggi adalah asma' Kenapa? Karena dari asma' ini bisa diambil nama Allah dan juga fi'lun Allah af'al Allah perbuatan Allah. Kalau dari af'al itu nggak bisa diambil buat nama plus sifat. Kalau dari sifat ada yang bisa diambil untuk menjadi nama, ada yang nggak bisa. Tapi kalau asma' bisa diambil sifat, bisa diambil fi'l. Ini yang paling tinggi. Contohnya ya nama Allah Allah punya nama as-sami' maha mendengar al-basir maha melihat al-alim al-hakim ya contohnya as-sami' itu as-sami' Allah maha mendengar. Bisa kita ambil dari nama ini sifat. Apa sifatnya? as-sami' Allah mendengar. Allah maha mendengar. Baik. Kemudian bisa juga diambil dari sana fi'l. Bisa diambil darinya fi'l. Yaitu yasma' Allah mempunyai sifat mendengar. Allah mempunyai fi'l. Allah maha mendengar. yasma' Jadi sami' itu sifat dan yasma' itu adalah fi'il. Jadi sebuah nama bisa diambil darinya fi'il dan bisa juga diambil darinya sifat. Kalau alim untuk kedua alim Allah maha mengetahui bisa kita ambil darinya sifat apa? Al-ilmu. Dan bisa kita ambil darinya fi'il apa? Allah ya'lam Allah maha mengetahui. Jadi penamaan dalil ada tiga mursyid al-alamah alamah dan yang kedua adalah wadhi'ul alamah. Nah penamaan penggunaan kata dalil sebagai wadhi'ul alamah yakni Allah Azza wa Jalla itu kata syih min babil af'al min babil itilakil af'al penggunaan fi'il yang mana tidak bisa diambil darinya nama Allah dan juga sifat Allah. Baik. Walafarqa'indal aktari usuliyin baina kawni dalil dhaniyan aw kata'iyan fal jami'i yusama dalilan wahada huwa zahir ibarat huwa zahiru ibaratil mu'alif. Dan menurut ulama usuliyun kebanyakan ulama usuliyun tidak ada bedanya yang namanya dalil baik dia dalilnya dhani atau kata'i maka semuanya ini dinamakan dalil. baik itu dhani maupun kata'i selama itu dalil maka tetap dinamakan dalil dan tidak ada bedanya menurut kebanyakan ulama usul fiqih. Nah kita lanjutkan di matan berikutnya wa zhanu tajwizu amrain ahaduhu ma azhar minal akhar apa itu zhan? ya zhan itu antara dua hal ya antara sesuatu antara dua hal yang salah satunya lebih kuat daripada kemungkinan yang lain ahaduhuma azhar tidak ada dua kemungkinan tetapi kemungkinan yang pertama lebih kuat daripada kemungkinan yang kedua itu namanya ghalabatul zhan atau zhan sangkaan kuat setelah menjelaskan ilmu dan jahlu kemudian mu'alif akan menjelaskan maratibul idrak yang lain jadi maratibul idrak ada empat al-yakid kemudian atau al-ilmu kemudian ada al-dhan kemudian ada al-wahm ada-ada al-asyak kemudian yang terakhir ada al-wahm yang paling kecil al-jahl jadi telah menjelaskan apa itu ilmu dan lawannya ilmu adalah al-jahl kemudian dijelaskan al-dhan apa itu al-dhan jadi maratibul idrak itu idrak itu pemahaman ya cara pemahaman itu bertingkat-tingkat yang paling tinggi adalah al-ilmu al-yakin yang paling dasar adalah al-jahl kebodohan gak tahu sama sekali ya kemudian yang tengah-tengah itu namanya ada diantara keduanya ada namanya al-dhan jadi kalau kita presentasikan kalau al-yakin itu presentasinya 100% tapi kalau al-dhan atau galabatudhan itu dari 51% sampai 99% itu namanya galabatudhan kalau yang ketiga asyak ragu-ragu itu 50-50 50-50 gak ada yang gak ada kemungkinan yang paling kuat gak ada jadi 50-50 50 dan 50 kalau al-waham itu di bawahnya asyak di bawahnya ragu-ragu itu presentasinya dari 1% sampai 49% itu al-waham dan yang paling buncit adalah al-jahl bodoh itu 0% gak ada sama sekali pengetahuan nah kita masuk ke galabatudhan wal-dhan wa-dhan wa-dhan wa-fillagh al-arab yutlaku ala idra fil-jazim dalam dalam bahasa arab al-dhan itu digunakan untuk idra kul-jazim pengetahuan yang tegas atau bahasa lainnya al-ilmu jadi al-dhan itu dalam bahasa arab juga digunakan sebagai al-ilmu idra kul-jazim dalam Al-Quran disebutkan tiga penggunaan kata al-dhan bisa bermakna al-ilmu bisa bermakna dhan itu sendiri yang tadi dan bisa bermakna ragu-ragu yang pertama dhan dalam Al-Quran bermakna yakin contohnya firman Allah al-lazina yadhununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un ini kata Allah kan ada dhan yaitu orang-orang yang yakin bahwasannya mereka itu akan berjumpa dengan rob mereka dan mereka itu berharap kepada Allah mereka kembali nah dhan di sini mereka itu yakin akan bertemu Allah dan al-usunah meyakini nanti kita jika penduduk ahli surga itu bisa melihat Allah SWT di surga ini derajatnya namanya dhan tapi maknanya yakin kalau nanti akan melihat atau berjumpa dengan Allah di surga itu makna dhan yang pertama dalam Al-Quran kemudian makna dhan yang kedua digunakan sebagai al-rajih minal-ihtimalain ini yang dhan yang kita kenal dan ini yang dhan yang menurut ulama usul antara dua hal tapi salah satunya lebih kuat kemungkinannya daripada yang lain al-rajih minal-ihtimalain yang paling kuat di antara dua kemungkinan contohnya Allah SWT jika suami telah mentolak istrinya sudah telak ketiga maka si suami tidak halal baginya kembali kepada istri tersebut kecuali si istri tadi menikah dengan laki-laki lain dan ketika si suami yang kedua menceritakan istrinya tadi istri yang suami yang pertama maka istri dan suami pertama tadi boleh boleh bagi mereka untuk kembali hujuh jika mereka mempunyai kemungkinan kuat untuk menegakkan hukum-hukum Allah artinya menunaikan hak suami istri jadi jadi kalau mereka berdua merasa kemungkinan besar bisa untuk kembali merajut rumah tangga dan memenuhi hak sesama suami istri dengan baik maka tidak mengapa untuk kembali rujuk setelah istri tadi bercerai dengan suaminya yang kedua dengan perceraian yang benar bukan perceraian yang dibuat-buat itu tadi ya jika mereka berdua suami istri yang sempat ditalak tiga itu istrinya kembali lagi kepada suami yang pertama merasa yakin merasa kemungkinan kuat mereka bisa kembali menunaikan hak-hak sebagai suami istri maka dipersilahkan untuk rujuk ini zhan makna yang kedua zhan makna yang ketiga asyakul mujara nah ini zhan yang bermakna syak jadi tadi zhan bermakna bermakna yakin yang kedua zhan bermakna walabatu zhan dan yang ketiga zhan bermakna ragu-ragu syak murni ragu-ragu firman Allah Ta'ala fa'idha wa'idha qila inna wa'adallahi hakkun jika dikatakan kepada mereka sesungguhnya janji Allah itu adalah benar wassa'atu la rayba fiha dan yang namanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya pasti akan terjadi kultum ma'nadari masya'ah kalian mengatakan kami tidak tahu apa itu hari kiamat inna inna zhunnu illa zhanna karena seluruhnya kami hanya berprasangka artinya ragu-ragu wa ma'nahnu bi-mustayyip ini dan kami tidak yakin disini van dalam ayat ini bermakna syak ragu-ragu orang-orang kafir ragu-ragu gak yakin kalau kiamat itu ada atau tidak terjadi apa tidak sebagaimana mereka ragu Allah bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati yang telah jadi abu Allah kembalikan kewujud mereka manusia itu mereka ragu itu orang Quraish orang kafir disini juga mereka ragu ada kiamat itu terjadi ragu nah ini kalimatnya zhun dituliskan zhun tapi maksudnya adalah asyak nah jadi ada tiga penggunaan zhun dalam Al-Quran bi-ma'na yaqin kemudian dengan ma'na zhun yang kita tahu ihtimal al-rajih baina ihtimalain dan yang ketiga zhun dengan ma'na adalah ragu-ragu lakin istilahul ulama huwa isti'amalu zhun fil ma'na zhun dunal awal wa dunal thalith nah tapi yang dimasukkan ulama usul para ulama usul dalam masalah ini termasuk Imam Haramain pengertian zhun yang dimasuk dalam usul dalam pelajaran usul adalah pengertian zhun yang nomor dua al-rajih baina ihtimalain al-rajih minal ihtimalain yang apa namanya paling kuat diantara dua kemungkinan selanjutnya wadzannu tajwizu amraini ahaduhuma azhar binal akhar ya itu tadi azhan adalah mengetahui mana yang kemungkinan paling kuat diantara dua kemungkinan ada minjihati istilah ini dari pengertian istilah lafaz zhun digunakan untuk mengetahui diantara mana yang paling kuat diantara dua kemungkinan contohnya ini diberikan contoh sama Syekh Atathri nah disini contohnya contoh zhun jadi kalau kita berdua sama teman jalan melihat ada mobil maka zhun kita secara zhun kemungkinan kemungkinan kuat mobil ini bahan bakarnya bensin berjalan dengan bahan bakar bensin tetapi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya mobil ini bahan bakarnya bukan bensin tapi diesel atau listrik misalnya kan sudah ada mobil listrik sekarang tetapi mana yang lebih kuat kemungkinannya apakah kemungkinan mobil ini pakai bensin atau kemungkinan mobil ini pakai diesel atau pakai cairan yang lain nah maka disini dicontohkan berarti kemungkinan pertama yaitu mobil ini berjalan bahan bakarnya pakai bensin lebih kuat daripada penggunaan pakai cairan yang lain seperti diesel atau listrik ya atau listrik nah ini contoh zhun masalah hal marotibul idrak mutasawiyah nah apakah marotib urutan idrak pemahaman itu semuanya sama jawabannya tidak tadi sudah kita jelaskan liana idrak liana idrak al-asyia yumkin an yakuna jaziman fahina idhin yusama qata'an jadi idrak itu bisa dia bermakna yakin 100% itu dikatakan al-yakin atau al-ilmu wa yumkin an yakuna ghaliban wahina idhin yusama dan bisa juga kemungkinan yang namanya idrak bisa level kedua yaitu zhun kemungkinan kuat tadi presentasinya dari 51% sampai 99% kalau yakin 100% baik dan bisa juga level yang ketiga wahina idhin ya ayakuna mutasawiyah bisa juga dia levelnya sama 50-50 ini namanya apa syak ragu 50% 50% gak ada yang lebih kuat itu namanya ragu-ragu lakin menjihati kemudian ada lagi yang ada al-waham lakin menjihati mutabakatihi tapi kalau dari sisi sesuainya dengan kebenaran jadi idrak itu kalau dilihat dari level kekuatannya ada 4 atau ada 5 yakin dhan syak waham dan jahl tapi kalau dilihat pembagiannya sesuai dengan fakta atau tidak maka idrak itu terbagi 2 jenis yang pertama adalah sidukun dan yang kedua adalah al-kazbu kalau al-kazbu itu namanya al-waham kalau sesuai dengan fakta namanya siduk tapi kalau tidak sesuai dengan fakta itu namanya waham atau kadib itu kadib dalam dunia kedokteran kan juga ada isilah namanya waham yaitu penyakit yang menimpa manusia sehingga dia tidak mengetahui gambaran sesuatu secara jelas itu waham dan waham di sini adalah al-khotok wa-zalal yaitu salah atau zalal tergelincir contohnya yang waham kita lihat ada orang di depan ini kayaknya si rahmat teman lama udah lama gak ketemu ini kayaknya si rahmat dari posturnya dari gaya rambutnya ini kayaknya rahmat kemudian pas kita lihat kita tengok eh ternyata bukan rahmat nah ini namanya idrok kita levelnya waham artinya tidak sesuai dengan fakta yang di bayangan kita itu rahmat pas kita tengok beneran ternyata bukan rahmat misalnya yang lain orang lain ini namanya waham tapi kalau sebaliknya ini kayaknya rahmat pas ketemu eh beneran rahmat ini namanya asidku sesuai dengan realita sesuai dengan yang namanya realita tapi sedikit lagi masalah mata yang kalibu syai min kawnihi kata'an ila kawnihi dhanan kapan sesuatu itu berubah dari kata'i menjadi dhani kapan ulama usuliyun berbeda pendapat diantara mereka ada yang mengatakan bahwasannya sesuatu keyakinan yang telah jazim yang telah pasti yang telah tegas jika terdapat disana ada ihtimal maka dia tidak lagi dinamakan kot'i tetapi dinamakan dhani jadi kalau ada suatu keyakinan yang awalnya yakin terus tiba-tiba dimasuki ihtimal dimasuki kemungkinan yang lain maka yang tadi awalnya yakin menjadi berubah dhan tidak yakin lagi karena sudah dibumbui sudah dimasuki oleh kemungkinan kemungkinan yang ada itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yakin atau kot'i itu tingkat dan levelnya berbeda-beda jadi kot'i itu sendiri tidak satu level kot'i itu sendiri berlevel-level bertingkat-tingkat jadi ini pendapat yang lebih tepat kata Syekh Ash-Shathri dalilnya apa contoh dalil Allah ta'ala kata Ibrahim kepada Allah wahai Allah tunjukkanlah kepadaku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati Allah berfirman kawala awalam tu'min bukankah kamu telah beriman meyakininya kawala bala ya aku telah yakin walakin liatma'inna kalbi tapi untuk semakin meyakinkan aku untuk semakin menenteramkan hatiku disini Ibrahim sudah yakin kalau Allah itu pasti mampu untuk menghidupkan makhluk yang telah mati Ibrahim sudah yakin tetapi Ibrahim masih minta sama Allah untuk memperlihatkannya untuk menambah semakin bertambah keyakinannya akan hal tersebut ini menunjukkan yang namanya yakin itu berlevel bertingkat-tingkat tidak satu derajat saja ya dulu ala zalika ayatun nah dalil kemudian ada tiga istilah namanya ilmul yakin aynul yakin dan haqul yakin semua ini terdapat dalam Al-Quran kemudian apa bedanya apa bedanya ilmul yakin apa bedanya aynul yakin dan apa bedanya haqul yakin dijelaskan sama Sheik amma ilmul yakin fahuwa alladhi yakunu fi adadin minal mukbirin yajizimu biqaulihim kakhabarit tawatur ini kalau ilmul yakin itu melalui kabar mutawatir atau banyak orang mengabarkan kepada kita contohnya apa sekarang contohnya ya corona ini kan ini kita tahu corona ini sudah levelnya mutawatir karena sudah banyak kabar tentang adanya virus corona itu ilmul yakin atau kita tahu ada negeri namanya negeri palestina meskipun kita belum kesana belum melihat tapi orang sudah ngomong banyak mengatakan ada negeri namanya negeri palestina itu namanya ilmul yakin baik kemudian apa itu aynul yakin itu kita langsung melihat dengan mata kepala sendiri awalnya kita hanya mendengar berita ada negeri namanya palestina kemudian kita secara langsung melihat di tv oh ini toh negeri namanya palestina atau dalam konteks tadi corona kita lihat langsung ada pasien yang terkena corona ada keluarga kita yang terkena corona misalnya kita langsung lihat oh ini dia ternyata di diagnosis kalau dia terkena virus covid-19 ini aynul yakin nah apa itu hakkul yakin hakkul yakin fahuwa atta'amul ma'a syahadatihin ma'a ma syahattahu ya itu kalau hakkul yakin kita langsung berinteraksi dengan hal tadi jadi kalau contoh tadi aynul yakin itu kita tahu ada negeri namanya palestina kemudian aynul yakin kita langsung lihat sendiri negeri palestina dengan mata kepala kita lewat televisi hakkul yakin kita datang ke sana kita ke palestina jalan-jalan ke sana ke masjid al-aqsa dan seterusnya kita datang langsung ke sana itu namanya hakkul yakin kalau dalam contoh lain kasus corona itu kalau hakkul yakin kita kena sendiri wal-iyadzubillah jangan sampai tapi ini contoh pencontohan dalam perbedaan antara ilmu yakin aynul yakin dan hakkul yakin itu bedanya itu bedanya wallahu ta'ala wa'alam na'am wayadulu ala zalika aidan dan ini juga dalam contoh lain dalilnya adalah firman Allah ta'ala kata Rasulullah Rasulullah SAW wa'inni wallahu inni la'arju'an aku na'aksyakum lillahu wa'alamakum bima'atqa aku berharap semoga aku menjadi orang yang paling takut terhadap Allah dan paling berilmu tentang Allah daripada kalian dan yang paling bertakwa hadis ini menunjukkan falesah ma'anahu anna lisa'indahum ya sahabat maksudnya nabi berkata kepada sahabat aku lebih takut kepada Allah dan lebih berilmu tentang Allah daripada kalian para sahabat wahai para sahabat ini bukan bahwasannya para sahabat itu mereka la'isa ma'ahum la'isa'indahum ilmun walakin yadullu ala'ana ilmahu salallahu salam a'laminhum fi hazil martabah ini bukan berarti para sahabat tidak mempunyai ilmu tentang Allah tetapi menunjukkan nabi itu ilmunya lebih tinggi daripada para sahabat tentang Allah dan lebih bertakwa sahabat bertakwa enggak bertakwa jelas generasi terbaik tetapi menunjukkan bahwasannya nabi itu lebih bertakwa lebih lebih akhsya daripada para sahabat wajibul amal bizhahiri dhan dan wajib beramal dengan zahirnya dhan walayajuzulana anna'amal bi ihtimal khufi'illa bidalirin yadullu ala dhalik dan tidak boleh kita beramal dengan yang ihtimal yang lebih kecil ya bukan dengan golabatul dhan kecuali dengan dalil-dalil yang menunjukkan padanya na'amallahu ta'ala wa'alam jadi kesimpulan terakhir yang namanya sebuah keyakinan itu dia bertingkat-tingkat dan ini pendapat yang benar menurut Sheikh Al-Fatri jadi dia bisa yakin tapi level keyakinan itu bertingkat-tingkat sebagaimana tadi dijontohkan kisah Nabi Ibrahim dan juga bagaimana Nabi bersabda kepada para sahabat radiyallahu ta'ala an'am nah mungkin cukup dulu pertemuan kita pada hari ini insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya yaitu pekan ketiga pembahasan di lalatul amr ya pembahasan di lalatul amr wallahu ta'ala wa'alam mungkin cukup sekian semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan sebelum kita akhiri apakah ada yang mau bertanya silahkan ayo kustad ingin ayah sedikit kustad yang terkait dengan kustad itu kan tadi di Al-Quran ada kalau saya tidak salah ada ada tiga kustad ya ya tiga nah kemudian lalu dalam praktek sehari kita memanggilnya yang mana kustad tapi itu kan untuk pengatian Zon iya iya oke pak terima kasih sama-sama nah iya jadi tadi memang disebutkan dalam pengertian syariat dalam Al-Quran Zon mempunyai tiga makna yaitu pertama makna yakin itu sendiri yang kedua ihtimal yang mana yang paling kuat ar-rajih minat ihtimalin dan yang ketiga adalah ragu-ragu ya adalah ragu-ragu nah dalam kehidupan sehari-hari ini nomor yang berapa yang dipakai makna yang mana yang dipakai nah kita itu mendapat ulama usul makna yang dimaksud Zon yang dalam kehidupan sehari-hari adalah makna yang kedua yaitu ar-rajih minal ihtimalin ya ar-rajih minal ihtimalin ini dalam kehidupan sehari-hari secara secara umum secara garis besar kita pakai makna yang kedua sebagai makna yang kedua tapi dalam masalah-masalah tertentu yang terkecualikan seperti masalah akidah seperti contohnya tadi yakin Allah itu maha isa ini gak perlu kita pakai Zon ini yakin sudah tapi secara garis besar kata Pak Yusnani tadi bertanya di kehidupan sehari pakai yang mana pakai pengertian yang nomor dua ar-rajih baina ihtimalin dua sangkaan yang paling kuat mana yang dipilih itulah yang dinamakan Zon begitu Pak baik terima kasih 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 apa ada lagi ya jika tidak kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita nambat wa'iyakum Pak Andi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita diistikuh makan untuk senantiasa belajar dan untuk ilmu yang menambah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala aku lukaulihada kurang lebihnya saya mohon maaf kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah terima kasih 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 terima kasih